Setelah dua hari dilanda Badai Sandi, warga Pantai Timur Amerika mulai proses pembersihan. Sedangkan warga yang tinggal di wilayah yang dampaknya tidak terlalu parah, mulai kembali dengan kegiatan rutin mereka sehari-hari. Termasuk Sony Sentia Toko, pemilik truk jajan yang biasa mangkal di salah satu taman di Washington DC. Mulai Rabu kemarin mulai menjajakan sate khas Indonesia. Namun menurutnya belum banyak pembeli karena masih banyak kantor yang masih tutup. Biasanya hari Rabu kita rame sekali, dan makanan biasanya habis. Kita nggak bawa pulang apa-apa. Ini masih banyak makanan, jadi kita harus bawa pulang. Meski demikian, Sony merasa beruntung ia dan keluarganya selamat. Dari dampak buruk Badai Sandi yang telah menelan sedikitnya 81 korban jiwa di Amerika. Dari sekitar 3.000 warga Indonesia yang tinggal di wilayah Washington DC dan sekitarnya, belum ada laporan bahwa ada warga Indonesia yang cedera akibat Badai Sandi. Sedangkan di wilayah lain seperti New York dan New Jersey, menurut Dubes RI, untuk Amerika di Nopati Jalal juga tidak ada korban jiwa. Yang ada hanyalah kerusakan rumah akibat angin dan terendam banjir. Di New Jersey, di Ocean City. Di Nassau juga ada, di New York. Dan yang di Nassau itu tinggalnya dipindahkan mereka ke satu orang itu ke gereja. Kemudian ada beberapa orang yang ditampung di KJRI, New York. Kemudian ada sekitar 10 orang yang ditampung di rumah konjen Indonesia di New York. Selain bantuan tempat tinggal sementara, Dino Pati Jalal juga tidak menutup pintu bagi warga yang membutuhkan bantuan finansial. Masyarakat diaspora Indonesia di sini aktif sekali bertukar informasi, berkoordinasi dengan KBRI, dan juga sekarang membuka suatu dana. Dana untuk membantu rekan-rekan diaspora yang terkena musibah. Mengenai berapa jumlah yang dibutuhkan, Dino Pati Jalal menjelaskan masih menunggu laporan selanjutnya. Dari Washington, Uni Salim, dan tim VOE.